Wuhan adalah salah satu kota metropolitan yang paling kuno di Tiongkok berjarak sekitar 1.158 km dari bukota Tiongkok, Beijing atau 11 jam perjalanan berkendara mobil Wuhan ikut juga sebagai kota pelajar Kota Wuhan memiliki luas sekitar 1.4 provinsi Aceh Berbicara tentang transportasi di bukota provinsi Hubei ini tentu jauh berbeda dengan bandar Aceh yang menjadi ibu kotanya provinsi Aceh Dalam sebuah kesempatan selama sepekan di sini Serambi TV ikut menggunakan transportasi umum Kesan yang didapat adalah kemudahan, kenyamanan, dan tepar waktu Mungkin ini juga jauh berbeda dengan ibu kota negara kita, Indonesia Ini bukan klien, tapi begitulah setidaknya yang juga dirasakan Muhammad Hanif, 28 tahun Warga asal Aceh yang sudah 4 tahun tinggal untuk belajar di kota ini Sejak saya ke sini, tidak lama saya langsung merasakan efek dari mudahnya transportasi di sini Mau kemana saja itu gampang, mau kemana saja mudah Baik dari modal transportasinya, dari aksesnya maupun biayanya Kalau biaya di sini sangat murah, kita kalau misalnya mau naik bus umum Itu hanya bayar 3000 rupiah, kalau dengan uang rupiah kita Itu kita bisa kemana saja dalam satu kota Baik dekat maupun jauh Baik 1 km maupun 20 km itu bayarnya tetap sama Jadi kalau kita pun mau ganti bus, kita naik bus Misalnya bus kita tidak sampai ke tujuan Kita bisa mengganti dengan bus lain, maka bus kedua itu akan gratis Itu dari segi biayanya Kemudian dari segi bayarnya, kita punya satu kartu transportasi Itu bisa digunakan untuk semua modal Baik untuk bus, untuk metro, subway maupun untuk kapal penyeberangan Jadi kartu itu bisa kita isi deposit cash, kita bisa gunakan Kemudian di charge, di charge sampai habis kita isi lagi Dan bisa juga gunakan handphone dengan menggunakan aplikasi Alipay Jadi aksesnya gampang Taksi di sini itu harganya standar, kurang lebih sama dengan Indonesia Kalau misalnya jaraknya, mau dekat maupun jauh, dia pakai Argo Tapi bayar minimal, charge-nya Rp20.000 Di sini juga ada seperti Grab di Indonesia Di sini umumnya mobil pribadi ya, kenderaan umumnya Tidak ada sepeda motor yang menggunakan bahan bakar Yang ada hanya motor listrik itu fungsinya seperti sepeda Kecepatannya tidak terlalu cepat Kurang lebih 40 km per jam itu maksimalnya Rata-rata 20 lah harinya seperti sepeda Kenapa motor jarang ya? Yang pertama, tidak ada perusahaan yang men-supply motor Tidak ada mall atau shop atau toko yang menjual Seperti kita ada Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya Di sini tidak ada yang memesan motor itu sangat mahal Yang pertama, harus diimpor dan dipesan khusus dari perusahaannya Jadi, musoso ada, musoso Nah, tidak sembarangan orang yang bisa memilikinya Jadi, dia bisa beli di luar negeri Bawa sini bar pajak atau beli sama perusahaan khusus yang mengimpor barang tersebut Berarti hanya produk Cina motornya? Tidak ada Dulu ada Mocin tapi diproduksi untuk diekspor Tidak dijual untuk rakyatnya sendiri Oh, luar biasa Mereka hanya memproduksi motor listrik Mobil pribadi, walaupun hampir setiap kakak memiliki satu mobil Tapi peraturannya, tidak boleh setiap hari mobil beroperasi Mobil yang platnya genap hanya boleh beroperasi pada tanggal genap Mobil yang platnya ganjil hanya boleh beroperasi pada jam ganjil Dan di sini ditentukan jam kerjanya berbeda Misalnya instansi ini, jam masuknya jam 9 Ada satu lagi jam 10 Sekolah misalnya jam 8 Jadi, titik puncaknya tidak pada satu waktu Jadi, ada jam-jam tertentu macet, jam-jam tertentu plong Kemudian ada jalan-jalan tertentu yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan umum Itu hanya khusus kenderaan pribadi Misalnya flyover Misalnya jalan underpass Jadi, menyebabkan tidak macet Dan jalan-jalan sudah dibagi Walaupun pedestrian, walaupun mediannya hanya terbuat dari baja kecil Tidak ada pedestrian permanen Tapi, orientasnya sangat lancar 2010 ke bawah itu rata-rata konstruksi metro itu di setiap negara itu di atas Maksudnya overpass, di atas jalan Jadi, semenjak 2010 ke atas sudah ada study kelayakan Yang menyebabkan konstruksi tersebut bising kepada Efeknya akan bising kepada lingkungan sekitarnya Jadi, sekarang sudah dibuat di bawah tanah, dibenamkan Jadi, tidak mengganggu konstruksi atasnya Digali, dibuat di bawah Itu akan menjadi lebih tenang dan lebih ramah lingkungan Kemudian cepat, tidak ada hambatan karena di bawah Dan harganya pun murah, hampir sama dengan bus Cuman, kalau stasiun metro ini jauh Dari satu stasiun ke stasiun lainnya kurang lebih 1 km Sedangkan bus itu lebih dekat, jenderung lebih dekat 400 meter per stasiun Jadi, berhentinya setiap stasiun bisa kita jangkau Kemudian, bus itu bisa menjangkau jalan-jalan sempit Kalau metro sudah ada di tentukan lainnya Tidak bisa berhenti sembarangan sesuai stasiunnya Itu perbedaan bus Gantung kebutuhan, sama-sama unggul Trail metro ini variatif Ada yang konstruksi di atas, ada juga yang di bawah Kadang ada yang lagi jalan di atas, dia turun menuju bawah tanah Kemudian naik lagi Ada juga yang konstruksinya di bawah sungai Jadi, kedalamannya variatif Minimal, paling dangkal itu Gali-nya 10 meter Bisa jadi 20, bisa jadi 30 meter Dia akan menurun dan ada berbelok juga Bahkan, ada yang digali di bawah gedung tanpa merusak konstruksi gedung tersebut Tanpa merusak fondasi gedungnya Itu saking canggihnya Yang jelas kalau untuk stasiun metronya digali Pada tanahnya langsung digali Sedangkan untuk rail, untuk jalurnya Untuk way metronya itu bisa dibor Tanpa perlu menggali Untuk sejauh ini tidak dirasakan getaran pemborannya Yang dirasakan hanya getaran pada saat memanjang fondasi Untuk stasiunnya, untuk exit dan entrance-nya Ya, seperti kita ketahui umumnya Di Tiongkok ini Punya public bicycle Jadi, ini adalah inovasi baru semenjak 2015 Dulu, public bicycle itu harus memakai IC card Kartu KTP Itu di kunci Ada support-support tertentu Ada support-support tertentu Sepedanya itu di kunci Dan harus dibuka dulu dengan KTP Dan itu agak sedikit ribet Sekarang inovasi baru Menjak 2015 ke atas Sudah ada yang kita kenal Sudah ada startup Perusahaan Sekarang 2016 ke atas Kita sudah bisa menikmati perusahaan startup Yang menyediakan sepeda Itu berbentuk aplikasi Perusahaan tersebut menyediakan sepeda Dalam jumlah yang sangat banyak Ratusan ribu Yang disebar di setiap kota Yang bisa dinikmati dengan hanya menginstall aplikasinya Kemudian di sepeda ada barcode-nya Setelah langsung kita scan Kemudian kena cas Sekitar 1 yuan Gak banyak Dan kita bisa menggunakan sepeda itu Sepanjang kota Seputaran kota Dalam 1 jam pertama Itu 1 yuan Kemudian setelah 1 jam berikutnya Kena cas 1 yuan Tapi masih dibilang ekonomis lah Karena kita menggunakannya tidak terlalu jarak Yang tidak terjauh Kalau jauh kita bisa naik bus Kalau jarak Yang bisa kita jangkau Bisa kita naik sepeda Dan sepeda ini Bukan hanya satu perusahaan startup Sangat banyak Contohnya itu ada Ovo Bike Ada Helo Bike Dan sebagainya Sangat banyak warnanya pun variasi Kita bisa ambil sepeda Dimana kita jalan Itu Saat kita berjalan di pedestrian Pasti ada sepeda yang terparkir Kita langsung bisa scan Kemudian kita naik sepeda Kita bisa parkir dimana saja Misalkan tempat itu Masih dalam tempat umum Bukan dalam rumah masingnya Begitu Jadi sangat mudah Misalnya kita mau suatu tempat Kita pertama jalan Ketemu sepeda Kita naik sepeda Kita menuju stasiun bus Naik bus Turun bus lagi Naik sepeda lagi Sampai ketujuan Jadi sangat gampang Jalur kereta api bawah tanah Tidak ada motor berbahan bakar minyak Perbedaan jam masuk untuk setiap kantor Serta pembayaran menggunakan kartu Maupun handphone Menjadi pemandangan lain Yang menurut Anit Pati dicontoh Dari Wuhan R.A. Karamullah Serambion TV Film Film Terima kasih telah menonton!